Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jamaluddin Ishakparin NPM 2031060464 Psikologi Islam kelas C Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas Mengenai materi Islam dan lingkungan hidup Yaitu ekologi dan ekonomi Dua hal ganda yang dapat dirasakan manfaatnya Melalui penghijauan lingkungan di sekitar rumah Membahas tentang Bahas mengenai ekologi dan ekonomi Tidak lepas daripada pembangunan di dunia Atau bahkan di Indonesia ini sendiri Dua hal ini seringkali bertabrakan adanya Yaitu ekologi yang seringkali kalah Atau dikalahkan oleh ekonomi Hal ini berlangsung akibat adanya Pembangunan dan diinginkan oleh Pemerintah atau stakeholder terkait Demi pembangunan yang berencana Namun dalam video kali ini Saya akan mencoba membahas Mengenai keduanya dan tidak Membenturkan satu sama lain Melainkan menjadikan keduanya bersinergi Satu sama lain Menjadikan manfaat satu sama lain Bagaimana caranya? Mari kita simak berikut ini Berikut akan saya paparkan Mengenai cara agar ekologi dan ekonomi Menjadi dua hal yang dapat menjadi manfaat Secara bersamaan Tentunya melalui penghijauan di sekitar rumah Kegiatan bertani kecil-kecilan di sekitar rumah Seperti hanya dengan menanam tanaman cabai Tomat, melinjo, terong, bumbu tabahan seperti seledri, bawang daun, dan lainnya Dapat menjadi alternatif dalam menangani masalah ini Karena secara tidak langsung Dari kegiatan ini Kita dapat merasakan banyak manfaat sekaligus Mulai dari keuntungan dari segi ekologi dan juga ekonomi Walau tidak semua rumah memiliki pekarangan untuk ditanami tumbuhan Berkebun tetap bisa dilakukan dengan gaya urban farming Yaitu dengan memanfaatkan pot bunga, wadah plastik bekas, atau menggunakan sistem tanam hidroponik Berikut beberapa contoh keuntungan menanam beberapa tumbuhan di lingkungan rumah Dari segi ekologi dan ekonomi Yang pertama dari segi ekologi Dilihat dari segi ekologi, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan sangat terasa manfaatnya Selain menjadikan lingkungan menjadi lebih asri dan sejuk Udara di lingkungan pun akan menjadi lebih baik dan segar Bahkan, jika dilihat dari kegiatannya pun Perilaku berkebun dapat memberi manfaat pada tubuh seperti Meningkatkan daya tahan tubuh Kegiatan berkebun biasa dilakukan di luar ruangan Sehingga memungkinkan tubuh menerima asupan vitamin D dari pancaran sinal ultraviolet Kemudian, menjadikan kita terbiasa mengonsumsi makanan sehat Ketika kita memilih untuk menanam sayur atau buah di lingkungan rumah Maka, kemungkinan besar kita dan keluarga akan sering mengonsumsi makanan sehat tersebut Yang kedua, dari segi ekonomi Manfaat menghijaukan lingkungan dengan menanam sayur atau buah Juga dapat dirasakan secara langsung dari segi ekonomi Tanaman yang tumbuh dapat kita manfaatkan secara langsung hasilnya Sayur yang ditanam tentu saja dapat mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari Hal ini tentu menjadikan kita lebih hemat dalam mencukupi kebutuhan pangan Bahkan, jika hasilnya melimpah Bisa saja kemudian dijual dan dapat menambah penghasilan pribadi atau keluarga Atau bahkan hanya sekedar dibagikan dengan tetangga Agar sama-sama menikmati makanan sehat yaitu sayur atau buah Tanpa mengeluarkan biaya lebih Dari pembahasan tersebut dapat kita kaitkan dengan ayat Allah Dalam surat As-Saud ayat 27 Yang artinya Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dengan sia-sia Maka dari itu tidaklah ada di lingkungan ini Di alam kita ini hal yang diciptakan Allah itu sia-sia Termasuk dua hal ini yaitu ekologi dan ekonomi Keduanya meskipun saling kita tabrakan satu sama lain seringkali Tetapi menurut Allah SWT ini tidak ada sia-sia sama sekali Keduanya bisa kita manfaatkan dan sinergi satu sama lain Mengelolaan lingkungan yang ada, yang adil dan dengan nyata adanya Serta pengelolaan yang tepat Maka dari itu, marilah kita lestarikan alam ini Dari lingkungan kita sendiri Dimulai dari diri sendiri dan kemauan sendiri Terima kasih, saya Jamul Dini Ishaq Farid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!